Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Kementerian Agama Republik Indonesia mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Untuk menyelesaikan pengurusan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024 Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Indonesia ini kan terkenal dengan sertifikasi halal ya Oke ya dan anehnya peraturan di Indonesia itu adalah wajib Kalau di Malaysia yang negara Islam Itu ternyata gak wajib loh Ya semua perusahaan itu boleh minta sertifikasi halal dari lembaga halal disana Ya bagi-bagi yang tidak tidak Ya Nah tapi kalau di Indonesia ini kan cikal bakalnya untuk memberi sertifikat halal itu kan dimulai dari MUI Majelis Ulama Indonesia ya Nah belakangan karena MUI ini diindikasikan terlibat gratifikasi atau korupsi begitu ya Terutama ada pengusaha dari Jerman yang teriak-teriak di internet atau viral ya Maka sekarang MUI itu dicopot ya Jadi tidak melulu MUI tetapi diambil oleh Departemen Agama Dan lembaga yang melakukan sertifikasi halal itu gak cuma MUI Ya tapi sekarang di Indonesia ada beberapa yang sudah mendapat legalitas untuk menerbitkan sertifikasi halal Ya Nah sekarang aturannya ini yang belum dicabut ya masih berlaku lah ya Bukan dicabut lah ya Tapi kalau besok dicabut ya mungkin membuat situasi dunia ekonomi perdagangan itu menjadi lebih enak juga bisa ya Tapi yang sekarang masih berlaku kan peraturannya adalah diwajibkan Ya Jadi semua usaha yang jual minuman makanan itu harus diwajibkan mempunyai sertifikasi halal Nah ini kan pertanyaan yang pertama muncul itu Bagaimana kalau makanan dan minuman yang dijual itu mengandung unsur-unsur yang tidak masuk di dalam kategori halal Ya misalnya di dalam itu mengandung minuman atau mengandung satsat alkohol Kan ada itu ya minuman yang kalau untuk membuat rasa enak kan dikasih alkohol sedikit ya Tadi itu pasarnya juga gede ya Nah terus setelah itu misalnya yang jual makanan itu ya misalnya ada bahan-bahan yang misalnya dari daging kodok ya misalnya Atau daging babi misalnya Itu kan gak mungkin tidak termasuk yang halal kan Nah maka itu gede bagaimana Apakah perusahaan makanan minuman restoran yang jual seperti itu terus gak boleh jualan Ya jadi ini harus wajib itu seharusnya perlu dipertanyakan kembali ya Terus sekarang kalau katakanlah wajib bukan dari hasil itu ya dari kontennya ya Tetapi kalau dari hasil anggap ada harus semua anggap saja itu memenuhi syarat semua ya Itu itu berapa banyak perusahaan UMKM yang bisnisnya seperti ini Iya kan Nah terus lembaga yang akan mengeluarkan sertifikasi ini caranya ngebut bagaimana Kalau sekarang perusahaan itu yang beredar itu ada jutaan perusahaan dan setiap perusahaan itu memproduksinya tidak cuma satu macam Tapi bisa ratusan macam itu kan bisa ratusan juta item makanan minuman yang beredar Ini yang sertifikasi terus gimana Ini akan menjadi problem Mestinya kalau kita mau pakai kacamata yang lebih moderat Itu sertifikasi halal itu ya dibebaskan Siapa yang mau silahkan Siapa yang tidak mau ya silahkan Kalau misalnya ini dikasih kebebasan Maka semua tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang Walaupun memang pemerintah mengatakan sertifikasi halal itu gratis ya Udah biasaan Kalau udah bilang gratis-gratis itu mesti ada tambahan yang lain yang tidak bagus kalau kita ucapkan ya Nah seperti itu ya Mestinya silahkan Tah sekarang para pedagang itu kan sudah cukup pinter ya Kalau dia menganggap bahwa yang dia pasarkan Itu disasarkan posisioningnya kepada para muslimin Atau muslimat ya Yang beragama muslim Maka dia akan berusaha Meyakinkan dan meminta sertifikasi halal dari lembaga yang berwernang Untuk digembar-gembarkan Ya produk ini Karena ini halal Karena sasarannya dia adalah untuk muslim Nah ini kan gak usah disuruh aja Sudah berbuat seperti itu kok Gak usah diwajibkan Ya kan kenapa sekarang pemerintah report-report mewajibkan Karena sudah menjadi peraturan Sekarang harus membuat lembaga sertifikasi Ya harus mengawasi apakah terjadi korupsi atau tidak Kan terlalu banyak urusan Ya kan Tapi kalau memang aturannya itu memang memberikan perlindungan terhadap konsumen Nah itu bolehlah Ya Bolehlah ada satu imbauan Jadi kalau memang ada perusahaan yang Mengusahakan Atau menjual Barang-barang yang Tidak menunyi syarat dari kehalalan tadi itu Ya diwajibkan nempel stiker Ya kan Gambar babi lah Apa-apa lah ya Atau ini tidak halal Seperti itu ya Jadi masyarakat juga Tenang Ya Saya kira memang Inilah yang harus dilakukan Jadi tidak perlu wajib Ya apalagi ada bajas waktu Oktober Ya Saya yakin kok Oktober nanti kan diperlanjang lagi Ya Itu sudah menjadi Menjadi dalil umum Pemerintah mengeluarkan peraturan itu Biasanya mundur lagi Mundur lagi Ini membuat semacam ketidakpastian Ya Di samping itu Juga Kalau Hal ini ya Tidak mungkin lah Diwajibkan seluruhnya Nanti yang jual Jualan makanan Minuman yang Maaf Yang ada di lareng-lareng gunung agak tinggi itu Bagaimana Ya kan Sebetulnya membuat susah Ya membuat susah UMKM Jadi kalau mau mendukung Ekonomi UMKM Dan ekonomi secara keseluruhan Di Indonesia itu Peraturan ini Ya boleh lah Diwajibkan Tapi Silahkan Kita nyediain Ya Tidak perlu wajib Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Orang Lupa And A K